Ukraina kembali membuka kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri konflik. Namun, Ukraina mengajukan lima syarat kepada Rusia yang harus dipatuhi oleh kedua negara. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksy Danilov, dalam pernyataannya pada selasa 8 November. Syarat pertama adalah memulihkan integritas teritorial. Kedua, menghormati statuta PBB. Ketiga, melunasi semua kerusakan yang disebabkan perang. Kemudian, menghukum setiap penjat perang dan menjamin hal ini tak akan terjadi. Pernyataan Danilov ini muncul setelah Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan terbuka untuk melakukan negosiasi. Keterbukaan Ukraina untuk dialog menyusul kabar soal desakan dari pejabat AS kepada Zelensky. Disebutkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Biden tersebut tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, melainkan untuk memaskan KIF mempertahankan dukungan dari negara-negara lain. Disamping itu, para pejabat AS menilai perang yang berkepanjangan akan membuat harga pangan semakin mahal dan juga disertai dengan lojakan harga energi. Meski begitu, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tak memberikan komentarnya saat dikonfirmasi soal kabar ini. Sebelumnya, Ukraina menyatakan terbuka melakukan negosiasi dengan Rusia terkait konflik yang terjadi. Meski begitu, Ukraina menolak untuk berbicara dengan pemerintah Rusia apabila masih dipimpin oleh Vladimir Putin. Sementara itu, Zelensky dalam video keterangannya mengisyaratkan bahwa pasukan Ukraina tak akan menyerah dalam pertempuran di Donetsk. Zelensky menegaskan Ukraina tak membiarkan Rusia mengambil satu sentipun tanah dari wilayahnya. Seperti diketahui, pasukan Ukraina telah melakukan serangan dalam beberapa bulan terakhir, sementara Rusia berupaya untuk mempertahankan wilayah Ukraina yang masih didudukinya dengan memanggil ratusan ribu pasukan cadangan selama sebulan terakhir. Serangan Rusia dalam beberapa waktu belakangan diketahui menargetkan infrastruktur energi. Hal ini menyebabkan warga Ukraina mengalami krisis energi parah. Pemadaman listrik bergilir pun dialami oleh jutaan warga Ukraina. Kondisi ini bahkan membuat otoritas Skif berencana melakukan evakuasi masal.